Shalom, kebenaran hari ini 14 Januari 2023 dengan tema Kekudusannya dan Kekudusan Kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang nyata. Kalau kita memperlakukan Dia dengan benar, Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan sikap kita terhadapnya. Dia berlaku suci kepada orang yang suci, demikian firman Tuhan. Kepada orang yang bengkok hatinya, Dia berlaku belat-belit. Jadi, kalau kita memang tidak setia kepada Tuhan, Lalu hidup suka-suka sendiri, Melukai, Menyakiti Tuhan semena-mena, Bagaimana Tuhan akan memperlakukan kita baik-baik? Kalau Tuhan memperlakukan kita baik-baik, Sementara kita hidup tidak sesuai dengan kesuciannya, Maka seakan-akan Tuhan setuju dengan perbuatan kita yang tidak benar. Kalau perbuatan kita tidak benar, Pasti kita dipukul, dihajar, didisiplin oleh Allah, Untuk menunjukkan bahwa Allah tidak setuju dengan keadaan itu. Sekarang, Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, Mari kita memilih Tuhan. Tentu kata memilih artinya tidak cukup dengan kata-kata. Pemilihan kita akan Tuhan tidak cukup hanya dengan kata-kata, Tetapi harus dengan tindakan nyata, Perbuatan yang nyata. Kalau seseorang berkata memilih Tuhan, Maka ada langkah-langkah konkret yang menunjukkan pilihannya. Kalau berkata, Aku memilih Tuhan, Maka dia harus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa dia harus meninggalkan dunia. Meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Kebiasaan-kebiasaan, Dimana dia terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia, Harus ditinggalkan. Saudara yang terkasih, Kalau kita memang serius memilih Tuhan, Kita mesti, Harus, Wajib, Tidak bisa tidak, Untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Rokudus pasti memberitahu apa saja yang Tuhan tidak suka. Sebab, Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Kita harus bersih dari keinginan dunia, Percintaan dunia, Juga dari segala dosa. Kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 16-17, Tuhan berkata, Kuduslah kamu, Sebab aku kudus. Tuhan menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita. Maksudnya jelas, Bahwa Tuhan menghendaki kesucian kita. Karena Tuhan menghendaki persekutuan. Kuduslah kamu, Sebab aku kudus. Di balik pernyataan itu, Tuhan berkata, Aku mau bersekutu denganmu. Aku mau tinggal di dalam engkau. Engkau dalam aku. Maka bersihkan dirimu dari apa yang najis. Saudara yang terkasih, Di perjanjian lama, Berkali-kali dikisahkan setiap kali Allah mau bersekutu dengan umatnya, Allah memerintahkan Musa, Kuduskan umatku. Kuduskan mereka. Lalu mereka boleh mengadakan perayaan penyembahan kepada Elohim Yahweh. Tuhan tidak akan berjalan dengan orang yang tidak kudus. Itulah sebabnya dalam surat Korintus dikatakan, Keluarlah kamu dari antara mereka. Dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki, Dan anak-anakku perempuan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17 Kalau kita masih menerima apa yang najis, Berarti kita tidak memilih dia. Pasti itu berarti kita memilih yang lain. Kalau kita ditanya, Apakah kita anak-anak Allah? Tentu kita akan berkata, Ya, saya anak Allah. Tetapi, Apakah kita anak-anak Allah yang kudus atau tidak? Kalau tidak kudus, Maka tidak bisa bersekutu dengan Allah. Jadi, Kalau kita memilih Tuhan, Berarti kita tidak memilih kesenangan dunia, Percintaan dunia, Atau perbuatan dosa. Inilah inti, Nafas, Jiwa dari kekristenan, Kekudusan, Atau kesucian. Kita selamat tidak dimulai dari kita kudus, Betul. Kita selamat bukan dimulai dari perbuatan baik kita, Benar, Tetapi oleh anugerah. Namun kita harus tahu, Kalau orang menerima anugerah, Berarti dia harus mau meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Inilah anugerah yang bertanggung jawab. Jangan berpikir bahwa Allah masih tetap menerima kita sebagai anaknya, Walaupun dosa kita banyak bagaimana. Tuhan membenarkan. Kalau Tuhan membenarkan hanya supaya kita dianggap benar, Maka Tuhan itu jahat. Dalam keadaan tidak benar, Kita dibiarkan terus tidak benar, Hanya tanda petik dianggap benar. Allah kita kudus, Mulia, Agung, Tidak jahat. Allah kita itu sempurna. Dia menganggap kita benar, Supaya dia bisa memberikan roh kudus, Dan mendidik kita, Supaya kita bukan hanya dianggap benar, Melainkan benar-benar, Berkeadaan benar. Ketika seseorang memilih Tuhan, Sebenarnya itu sama dengan percaya. Orang yang tidak percaya, Walaupun mulutnya mengaku percaya Yesus, Maka dia tidak selamat. Kalau hanya mulut saja mengatakan percaya Yesus, Tetapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia percaya, Dia tidak akan selamat. Percaya kepada Tuhan itu tindakan. Tindakan memilih Tuhan. Dan di dalam memilih Tuhan itulah, Seseorang meninggalkan dosa dengan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan ingin berjalan bersama kita. Tuhan tidak ingin kita berjalan terpisah. Dia tidak ada di ruangan lain. Tuhan ada di ruangan hidup kita. Hanya masalahnya, Apakah kita mau kerak dengan dia? Mau ngeblend dengan dia? Kalau kita mau ngeblend dengan dia, Maka kita harus membersihkan diri, Dari semua dosa dan percintaan dunia. Supaya kita bisa terus bersatu dengan Tuhan. Ayo kita ngeblend dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Kita tidak usah minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, Kalau kita menjadi kekasihnya. Kalau kita kerak dengannya. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.